Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua gimana kabar kalian Semoga kabar kalian dalam keadaan baik-baik saja Sehat selalu dan sukses terus Oke kembali lagi bersama saya Dengan Ade Hirnawan di channel Aquatic Palm Nah teman-teman Di video kali ini saya hanya ingin berbagai Cerita berbagai pengalaman Gimana sih awal mulanya Untuk berbisnis ikan siklit Karena di tempat saya sekarang Fokus untuk ikan-ikan siklit Di siklit Afrika ya khususnya Kalau untuk di siklit Amerika itu hanya Terdapat beberapa jenis saja Contohnya yang ada di tank ini di belakang Dulu pernah saya buat videonya Tentang ikan siklit Amerika Yang ada di tank ini cuman sekarang Tank ini ikannya sudah kosong semua Sudahlah aku terjual tentunya Nah dan saya sedikit Mempromosikan untuk teman-teman Yang lagi nyari-nyari ikan siklit Ikan siklit itu saya karena tertarik dengan tingkah lakunya ya teman-teman Untuk ikan siklit itu Jadi gimana ya Tingkah lakunya sifatnya itu Unik lah Dan juga banyak varian warna Terutama untuk jenis-jenisnya itu Banyak sekali ya teman-teman Nah dari situ kelebihan Ngekip ikan siklit kita itu gak ada habisnya teman-teman Dan untuk Cara perawatan ikan siklitnya tersebut itu terbilang Gak susah-susah aman Gampang lah Ya untuk pemula juga gampang Namun yang perlu diperhatikan Sekarang nih ya Khususnya sekarang di tahun 2021 Yang mau mendekati 2022 Makin kesini Makin banyak penghobi baru Dan juga Makin banyak juga seler-seler baru Yang berbisnis di ikan Kenapa ya Gak ikan siklit lah Intinya ikan hias lah ya teman-teman Nah di ikan siklit Ya sebaik itu di ikan predator Di aquascape Ataupun di ikan-ikan siklit Nah jadi Awal mulanya itu Saya gak bermain di ikan siklit teman-teman Awal mulanya saya main ikan Itu di ikan gupi ya Ikan gupi Dan Saya memulai youtube ikan hias itu Berawal dari aquascape Terus Nyambung ke ikan menggapi ya Ikan gapi Nah dari situ Saya mulai bermisnis Mulai belajar breeding Dan juga Belajar cara pemasaran Cara menjualnya ikan itu Seperti apa Bagaimana caranya Biar Kita dapetin pelanggan Gitu ya Kalau misalkan kita Jualan Kita usaha Usaha apapun itu Kalau misalkan Tidak ada pelanggan Usaha itu tidak akan jalan teman-teman Nah jadi Dulunya Saya itu main ikan siklit Eh maaf Saya itu dulunya main ikan gapi Dengan modal awal Hanya Rak Aquarium Dua susun Dengan Total tank itu Kalau gak salah Ada Delapan Nah Dari hasil penjualan ikan gapi Yang sudah berjalan Dulu ya Itu saya kumpulin lagi Teman-teman Duitnya Misalkan Kita menjual ikan gapi Dan Hasilnya Untung sama modal itu Dipisahin Kalau untuk untung Kita kumpulin lagi Lalu Dibelikan Peralatan Dan Aksesoris lagi Misalnya Untuk Menambah Tank Ataupun Menambah Jenis Dan juga Menambah Tempat-tempat Penampungan Untuk ikan-ikan gapi Begitu pula Dengan ikan siklit Teman-teman Saya tertarik Dengan ikan siklit Kurang lebih Di tahun 2019 2019 Akhirnya Eh Enggak Agustus Kalau gak salah Dari tahun 2019 Agustus Saya belajar Mulai belajar Memelihara ikan siklit Karena Tertarik dengan Berbagai macam Jenis yang banyak Dan juga Warnanya Serta tingkah lakunya Yang lucu Dengan berbagai macam Varian jenis Dan warna Saya itu sangat tertarik Dengan ikan siklit Dan juga Sebelum ikan siklit Itu Saya sempat Ngekip Ikan-ikan predator Dulu ya Teman-teman Ngekip ikan predator Contohnya Ikan-ikan oscar Ikan pikok bas Dan juga Ikan-ikan tank mat Untuk ikan predator Nah Kalau itu Untuk bisnis Selingan lah ya Berhubung Dulu ikan gapi Saya sudah mulai Panam Sudah mulai Apa ya Banyak saingan gitu Mulai muncul Banyak penghoboy baru Yang menjadi Seller Nah jadi seperti itu Teman-teman Kalau misalkan kita Berbisnis Di dunia Contohnya ya Di dunia ikan lah ya Pasti Hal-hal itu Sudah tidak aneh lagi ya Teman-teman Jadi Banyak saingan Ya itu wajar Gimana pun caranya Cara kita menjualnya Cara kita mendapatkan Pelanggan Kalau untuk masalah rezeki Itu sudah ada yang mengatur Memang benar ya Teman-teman Jadi Jangan takut Ah Saya mau jualan ikan Tapi Takut Tidak ada yang beli Asalkan kita jujur Dan juga Menjadi Seller yang baik Insya Allah Pasti Ada aja Yang beli Oke teman-teman Nah jadi Yang di sebelah kiri ini Rak hollow hitam Tiga susun Itu Hasil penjualan Dari ikan gapi Serta Ikan-ikan hias Buat aquascape ya Saya juga dulu Jualan ikan Buat aquascape juga Nah hasil Dari Penjualan ikan gapi Saya beliin rak beserta aquariumnya Saya isi dengan ikan-ikan oscar Ikan oscar Kita progress Selama satu bulan Lebih Kita Biar warnanya Markinya keluar dulu Baru kita jualkan Harganya lumayan tuh Nah untuk penjualan Ikan oscar sendiri Itu sangat lagu keras Teman-teman Kalau bisa dibilang Itu sangat laris lah ya Paling laris Di tempat saya Nah terus Hasil dari penjualan Ikan oscar Misalkan ada lebihnya Kita kumpulin lagi Duitnya Buat beliin Rak Contohnya rak yang disebelah kanan Tadi ya Rak Apa namanya Dari Kayu jatilanda Itu saya belikin Rak tersebut Dan juga Se-6 6 juga 6 aquarium Ukuran 80-40-40 Nah Dari sini Saya mulai Nyetok ikan siklid Di rak yang sebelah kanan Itu dulu ya teman-teman Tempatnya juga Belum disini Jadi lama-kelamaan Pasti bakalan Banyak lah Jadi secara bertahap Seperti itu Kalau misalkan dihitung Secara keseluruhan Dari rak yang tadi Yang rak yang halo Yang hitam ya Itu total harga Semuanya Kurang lebih 2.800.000 lah 2.800.000 lah Itu sudah berikut Rak Aquarium 6 Dan juga Lampu Ataupun Peralatan lainnya Ada yang beli baru Dan juga beli bekas Jadi kita Pinter-pinter sendiri aja Untuk memanfaatkan Barang yang ada ya teman-teman Walaupun barang bekas Tapi kalau misalkan Barangnya masih bagus Dan masih bisa digunakan kembali Is oke lah Disamping harganya yang Murah Lebih murah gitu Nah selanjutnya teman-teman Ini juga saya beli Second ya Beli bekas Di rak aquarium Jatilanda yang ini Saya beli itu Kurang lebih 1.500.000 ya 1.500.000 Itu berikut semuanya ya teman-teman Aquarium 6 Dan juga Raknya Bonus builder Builder Apa lah gitu Nah untuk penjualan Ikan-ikan yang sebelumnya Ikan Oscar Dari ikan Oscar tersebut Itu kita Memerlukan modal lagi Teman-teman Nah sebelum Membeli Aquarium Rak yang Dijatilanda tadi Sebelumnya kan Saya menyatok Ikan-ikan Oscar Ikan pikok bas Dan ikan-ikan tank mat Buat ikan predator Dari situ Kita juga Membutuhkan modal Untuk membeli Bahan Ataupun ikan Si ikan tersebut Contoh lah Tarot kotor Kita modal 1.500.000 Sampai 2.000.000 Itu Hasil dari penjualan Ikan Oscar Dan ikan pikok bas Kalau misalkan Ikannya lagu Terjual habis Keuntungan bisa Kurang lebih 70% Dan dari hasil Keuntungan tersebut Baru kita Beli Perlengkapan Dan peralatan lainnya lagi Untuk tambah Tambah Untuk nambah lagi Jadi seperti itu Jadi kalau misalkan Kita gebragan Langsung membeli Full gitu Misalkan 20 aquarium Dan raknya berapa Itu pasti berat Teman-teman Jadi masih mending Kita cicil Kita cicil Kita bertahap Misalkan kita dah lebih Kita beliin lagi Misalkan 2 bulan 3 bulan ke depan itu Beli rak lagi Dengan 3 aquarium Ataupun Misalkan lebih lah Seperti itu Jadi kita Digitanya sendiri Itu bakalan ringan Teman-teman Jadi kalau misalkan Coba aja 2-2 rak tadi Kita satuin Harganya totalnya berapa Itu Ya Kalau misalkan kita beli baru Ya Kurang lebih Antara Hampir 4 juta lah Sampai 5 jutaan lebih Nah Barulah dari situ Di rak jatilanda ini Aquarium yang 6 Saya isi Saya setok Ikan-ikan siklit Teman-teman Awalnya Dulu Saya nyetok Ikan-ikan Dari keluarga Alonokara Walaupun Saya gak paham Jenis dan nama-namanya Ya Saya berusaha Untuk Mencari tahu Saya googling Dan lain-lain Sebagainya Nah Apakah ada resiko Sebagai Kita keeper Ikan siklit Ataupun Ikan lainnya Kalau misalkan Di dalam dunia bisnis Yang Di dalamnya itu Hewan hidup Binatang Maksudnya Makhluk hidup Otomatis Ada resikonya Teman-teman Ya Belum Ikannya itu Kena jamur Kena penyakit Mati Nah Dari situ Kita sebagai pengusaha Itu semua Tidak luput Dari rugi laba Ya teman-teman Dari untung Dan rugi Kalau misalkan Kita rugi terus Yaudah Ambiar Ya Bagaimana caranya Kita meminimalisir Agar Tidak terjadi Terus-terusan Kerugian Nah Jadi gini teman-teman Saya kasih tahu nih ya Kalau misalkan Kita gak pengen terugi Ya Sebisa mungkin Ikan-ikan tersebut Jangan banyak yang mati Gitu Kalau misalkan Ikan kita belum Laku terjual Ataupun Gak laku-laku Yaudah sabarin aja Sabarin Jadi Ikan itu Tambah gede Tambah mahal Teman-teman Kita misalkan Kalau ikan Menjual ikan yang udah gede Ya Harganya juga lebih mahal lagi Jadi jangan sampai Kalau Aduh ikan saya Gak laku-laku nih Jangan sampai Kita tuh Menjual Ataupun Menjatuhkan harga Membanting-bantingkan harga Biar Kita bisa menjual murah Asal cepat laku Gitu Ya Jangan seperti itu ya teman-teman Kita harus tahu etika Kasian Seller-seller lama Yang udah lama gitu Kan Nanti patokan Pengopi baru Oh disini belinya murah Disiano belinya mahal Yaudah Saya beli Disi yang Carinya yang murah Pastinya Lebih Seperti itu kan Jadi jangan sampai Hal itu sering terjadi Oke kita balik lagi Ke awal Jadi berapa sih modal Yang dibutuhkan Untuk memulai Bisnis ikan Hias Baik ikan siklit Dan ikan-ikan Hias lainnya Jadi Kalau misalkan Kita punya uang 1 juta Ataupun 2 juta Kita beli Yang semampu kita dulu Teman-teman Jangan memaksain ya Kalau misalkan Peralatan dan perlengkapan Ataupun pengen Menambah aquarium lainnya Itu nanti Kita bisa Apa namanya ya Bisa bertahap lah Seperti itu Jangan sampai kita Langsung membeli Semuanya Kan berat Kalaupun kita langsung Pengen beli semuanya Itu Pengen dikumpulitin gitu Jadi aquarium banyak Raknya banyak Dan apa-apa banyak Ya kurang lebih Antara 15 jutaan lebih Cukuplah Seperti itu Jadi Kita ambil kesimpulannya aja Dari video ini Kalau misalkan Teman-teman semua disini Ada yang baru Memulai bisnis Ikan hias Dengan Modal seadanya Ataupun modal minim Ya kita beli Peralatan seadanya dulu Misalkan kita beli Rak 2 susun Aquarium 1 meter Dan atasnya 1 meter Bahkan di aquarium 80 cm Itu kita sudah bisa Berjualan teman-teman Kita sudah memulai bisnis Nah saya kasih tau ini ya Teman-teman Kalau misalkan kita Sudah terjun di dunia Ikan hias Kita berbisnis Di dunia ikan Kita menjual Kita beli Jual beli Di grup Ataupun Di salah satu Media sosial Jadi jangan sampai Kita itu mudah Baperan teman-teman Mudah Kita mau jualannya Jualan aja Posting Posting aja Tapi Harus mentaati Peraturan Ataupun rules Grup Yang sudah ditentukan Sama adminnya Jangan sampai Melanggar ya teman-teman Di sebuah grup Itu sudah banyak Aturannya sendiri-sendiri Jadi jangan sampai Baperan Baperannya itu Seperti ini teman-teman Kalau misalkan ada yang nyari ikan Di salah satu grup Dan ada yang nyari ikan Terus yang komennya banyak Yang beli satu Yang komennya ribuan Nah yaudah Kita harus kuat-kuatin mental Ya gak apa-apa Kita ikut nimbrung Kita promosikan Ikan apa yang kita punya Barangkali dia tertarik kan Ya kurang lebih Seperti itulah Oke Semangat ya teman-teman Oke teman-teman Nah itu dia tadi Berbagai macam Pengalaman Ataupun Cara-cara Untuk memulai Bisnis Ikan hias ya Khususnya untuk Ikan siklit Karena saya sekarang ini Fokus hanya untuk Ikan siklit Dan juga Untuk Berapa modal Serta Apa aja sih Bahan-bahan yang dibutuhin Ataupun Perlengkapan apa aja Nah semuanya Sudah saya bahas ya teman-teman Terima kasih banyak Teman-teman semua Yang sudah mampir ke channel Aku Tifam Jangan lupa Yang baru mampir Klik tombol subscribe-nya Sebagai tanda dukungan Oke teman-teman Saya pamit undur diri Assalamualaikum Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax